Oke teman-teman, sekarang kita ini bersama youtuber legendaris dari Banyuangi Dia mengeksplore uri-uri budoyo yang ada di Banyuangi Nanti teman-teman jangan lupa, kalau mau lebih dalam lagi tahu tentang Banyuangi Bisa mampir ke channelnya Candut Candut Rweter, subscribe, like, dan komen Rweter Candut Terima kasih Jangan lupa ya, oke ini saya bersama Candut Mau menuju ke Watu Gajah Ya, ini yang ada di depan sana Kita eksplore nantinya disitu ada apa Karena disitu salah satu tempat Apa tadi Cak? Yang disakralkan Yang disakralkan ya? Masyarakat Oke, yang disakralkan oleh masyarakat yang ada di Alas Malang Termasuk Cikal Bakal yang ada disini Bapak siapa namanya Pak? Kusmantoro Pak Kusmantoro ini sengaja menunjukkan saya ke Watu Gajah Kita langsung lupa, terima kasih Pak Pak Kusmantoro Pak Kusmantoro Pak Kusmantoro Oke, terima kasih Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi Ke sana ya, kemudian Waduh Gajah Ini saya bersama Candut ya Ini yang Candut ada di depan Dan sekitar sini Area persawahan dan banyak bukit-bukit atau gumuk orang sini mengatakan Jadi seperti kayak di itu, di belakang sana saya itu Itu terdapat gumuk-gumuk Yang orang Jawa atau penduduk Jawa sering mengatakan itu adalah pakunya bumi Ini di sebelah kiri saya juga ada gumuk ya Di sini memang banyak sekali gumuk-gumuk Oke, kita lanjut ke sana Kita eksplor Kita eksplor Iya teman-teman, ini kita sudah sampai di Waduh Gajah Ini adalah batunya Yang memang batunya cukup besar Nah ini Ini dia Ini batunya cukup besar Ini sih Ini adalah salah satu batu yang disakralkan di masyarakat sini Dan di bawah ini juga Sepertinya bekas habis ada suguh ya kalau orang sini mengatakan Dan di sini ada beberapa batu Ada satu, dua, tiga, empat, lima yang ukuran besar Dan yang lainnya berukuran lebih kecil dibanding sama yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut cerita dari masyarakat Kenapa batu ini dinyamakan batu gajah? Karena jika dilihat dari salah satu sisi dari salah satu batu yang ada Bentuknya seperti bungkung gajah Selain ukurannya yang besar Kita sekarang mau ke tempat yang lain Yaitu ke tempat sakral Tempat yang lain Yang disakralkan oleh masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!